Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Storytumpul video kali ini ada handphone redmi 5a dengan kendala handphone ini muncul logo handsfree jadi pada saat waktu panggilan atau dengarkan musik tidak keluar apa-apa tidak ada suaranya untuk kasus seperti ini kita analisa dulu permasalahannya ada dimana karena kasus seperti ini itu banyak kemungkinan bisa dari lubang handset yang bermasalah bisa dari IC powernya yang bermasalah atau dioda filter jalur handsfree nya yang bermasalah cara mengeceknya dengan cara melakukan panggilan telpon lalu kita load speaker untuk pengecekan awalnya karena ini handphone terkunci saya akan coba panggilan darurat saja nah setelah panggilan darurat berjalan kita klik loudspeaker apakah masih bunyi dan hasilnya masih ada ya teman-teman di loudspeaker masih ada suara saya coba kembali masih bisa di loudspeaker kemungkinan seperti ini tidak rusak pada IC power tapi bisa juga kerusakan pada IC power untuk lebih jelasnya saya akan cek saja langsung kita ukur bagian apa kerusakannya pertama-tama yang harus kita cek adalah lubang handsfree nya ya teman-teman suka ada patahan bekas handsfree yang tertinggal di dalam dan ternyata ini tidak ada lalu kemudian kita lepas baterainya ya soket baterainya kita lepas kemudian kita ukur dengan apometer di jalur titik yang ini ya teman-teman nih yang ini kita ukur kita ukur ke ground apakah tersambung ada nilai resistansinya dan kita ukur juga pin plus baterai menuju ground prub merah saya tempel di ground lalu saya ukur di titik ini saya menggunakan kali satu nah teman-teman disini jarum apometer memiliki nilai resistansi berarti jalur pin handsfree ini shot atau conslet lalu kita coba ukur juga jalur pibatnya apakah mempunyai nilai resistansi dan ternyata tidak ada nilai resistansi kemungkinan pada IC PMU atau IC power tidak ada masalah saya ukur kembali di pin handsfree ini dan ada resistansinya pin HF ini terhubung ke sini ya teman-teman ke FL ya kelilitan bentuknya seperti resistor lalu terhubung ke dioda filter biasanya permasalahannya ada pada dioda filternya yang sudah bocor atau setengah konslet nah ini FL nya atau lilitannya dan ini dioda filternya saya akan melepas dua buah dioda ya yang ini dan yang ini saya akan lepas saja saya akan congkel perlahan hati-hati teman-teman untuk pencongkelannya kita congkel perlahan sampai terlepas nah ini sudah terlepas satu buah dioda sebenarnya yang sering konslet itu dioda yang ini ya tetapi saya akan melepas juga dioda yang ini saya congkel kembali ya sudah terlepas ya teman-teman ini diodanya dan pastikan kedua pin sisa kaki-kakinya ini tidak terhubung lagi teman-teman bisa ukur antara pin sisa kaki dioda ini sudah tidak terhubung nah disini pinnya sudah tidak terhubung ya teman-teman tidak bablas ke nol kalau misalnya jarum opometer ini mentok sampai nol berarti kakinya ini masih terhubung jadi kita pisahkan kakinya antara kaki yang satu dan satunya setelah pelepasan dioda kita coba ukur kembali di pin HF yang tadi ya apakah sudah tidak terhubung lagi atau sudah tidak ada nilai resistansi lagi nah ini sudah tidak ada ya teman-teman tidak ada nilai resistansi lagi menandakan jalur HF ini sudah tidak shot kemasalahannya ada pada dioda ini langsung saja saya akan coba tes saya nyalakan handphonenya kita lihat hasilnya sama-sama oke teman-teman mantap dan logo handsfree nya sudah tidak ada langsung saja saya akan coba panggilan telepon ya apakah speaker R yang ada di atas atau speaker telepon yang ada di atas sudah berbunyi saya coba panggilan derurat saja karena ini handphonenya terkunci kilo speaker ada dan coba kita dengarkan speaker kecilnya dan hasilnya sudah ada ya teman-teman sudah bagus sudah mempesona sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat maaf jika ada kesalahan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati